Saya ingin mengawali begini, meskipun tadi sudah disampaikan secara gampilan ya. Silahkan nanti share screen-nya mengikuti saya ya. PERS itu, 600-an memang disebut sebagai pilar keempat demokrasi, karena dia punya fungsi yang sangat banyak. Bukan hanya memberikan hiburan, bukan hanya memberikan informasi, bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi punya daya kontrol suhya. Untuk itulah, PERS hadir, melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitasnya dalam mencari, menyimpan, mengolah, mendistribusikan berita, itu harus dijamin pasangan itu. Kenapa dia penting? Ada dua hal sebetulnya dalam undang-undang dasar. Di pasal 28, itu secara detail disebutkan bahwa masyarakat kita itu memiliki kebebasan untuk berekspresi, baik melalui tulisan, melalui lesan, melalui gambar, melalui foto, dan apapun. Itu satu. Yang kedua, hak untuk mengetahui, right to know. Masyarakat itu punya hak untuk mengetahui, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, seluruh tata kelola pemerintahan. Jadi saya sebut pemerintahan karena bukan hanya executive body, tapi juga executive body, legislative body, dan masyarakat. Jangan salah lho. Independensi PERS itu, karena PERS selalu menjalankan dua fungsi yang diperlukan dalam pemenuhan yang ada masyarakat tadi. Kebebasan berekspresi, dan hak untuk mengetahui. Itulah yang kemudian dijalankan dalam konteks fungsi PERS. Maka independensi PERS, keperdekaan PERS, harus dijaga baik dari pemerintah, dari legislatif, indikatif, maupun tekanan bukit. Maka saya sependapat dengan Pak Jam tadi, jangan sampai kemudian dalam konteks penegakan di dokumen, kemudian PERS kita itu mengikuti suara publik, mengikuti suara tekanan bukit. Bahkan sekarang ini kan ada istilah tadi yang beliau sebut no viral, no justice. Jangan sampai kita ikut ambil, ambil, apa? Ikut ikutan, masyarakatnya pengen A, kita semua kesana. Karena apa yang diinginkan, belum tentu itu adalah penduduk. Maka PERS harus bisa memastikan apa yang dicari, apa yang dipolah, apa yang disimpan, apa yang dipublikasikan, memikirkan impaknya pada PERS. Impak ini harus diperhatikan. Ibu dan Bapak sekalian, dan itulah fungsi PERS yang dalam, PERS ini berbeda dengan PERS yang pada produk zaman order lama, yang pertama, karena ini ada satu produk reformasi tahun 98, sehingga lalu PERS tahun 40 tahun 99, yang menempatkan kemerdekaan PERS. Pemerdekaan PERS sejatinya bukan hanya dalam PERS menjalankan tugasnya, tapi fungsi-fungsi pengawasan dan pengawalan juga dilakukan secara berbeda, yang memberi kewenangan hanya pada Dewan PERS. Jadi bukan Dewan PERS Indonesia, bukan Dewan PERS independen, bukan Dewan PERS abal-abal, tapi Dewan PERS Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh Udang-Udang Pak Lungu, yang kantornya ada di Kebun-Istiri. Saya harus menyampaikan ini, karena banyak juga yang nabal-abal Bapak, ngaku-ngaku Dewan PERS, dan terakhir ini Dewan PERS independen. Ada Dewan PERS di Indonesia, ada Dewan PERS Republik Udang, jadi macam-macam. Nah kami memiliki kewenangan self-regulation, untuk menunjukkan bahwa PERS itu independen, maka dalam menjalankan tugasnya, diberi kewenangan untuk menyusun aturan sendiri. Ini selalu saja ada pergembangan, kalau gitu Dewan PERS ini sangat otonom ya, bisa membuat aturan yang se-level undang-undang. Karena bukan hanya mengikat insan PERS, tapi juga mengikat keluar. Luar biasa ya, tapi itulah undang-undang Pak Lungu, makanya jangan coba-coba perubah, kalau tidak ada konservasi. Luar biasa ini hasil reformasi. Di Undang 640 ini self-regulation-nya itu, Dewan PERS tentu harus mempertimbangkan partisipasi publik. Partisipasi publik yang pertama itu adalah konstituen Dewan PERS. Konstituen Dewan PERS sekarang ada 11, tolong slide ya. ada SPS, ada AMSI, ada JNSI, dan lain-lain ya. Dan asosiasi wartawan ada 4, ada Aji, ada IGTI, ada BFI, dan ada BWI. Tapi nanti kalau diskusi, nggak bisa banyak soal ini. Konstituen Perusahaan PERS ada 7. Konstituen Dewan PERS itu ini. Nah, Bapak dan Ibu, di luar ini, ini selalu ada pertanyaan, apakah diperbolehkan membuat asosiasi-asosiasi jurnalis maupun perusahaan PERS? Ya silakan saja. Karena kebebasan berserikat dan perkumpul itu diatur dalam pendampingan. Tapi, dia bukan konstituen Dewan PERS. Untuk menjadi konstituen Dewan PERS, dia harus memenuhi persyaratan. Kami juga tidak ingin ada asosiasi perusahaan PERS atau asosiasi jurnalis isinya mereka bekerja tidak profesional. Karena perusahaan PERS, PERS kita, itu mewajibkan dua kelompok yang, eh bukan kelompok, dua entitas yang profesional. Satu, perusahaan PERS yang profesional. Kita tidak lagi menggunakan istilah abar-abar ya. Yang kedua adalah jurnalisnya yang juga profesional. Karena kalau dua ini tidak profesional, maka dia tidak akan melahirkan karya jurnalis yang berkuat PERS. Jadi kalau masih ada yang mengaku apa itu, organisasi apa itu di luar sebelah sini, itu tidak melarang. Silakan saja. Tapi dia bukan konstituen Dewan PERS. Artinya, dia tidak bisa mengklaim ya. Misalnya, sekarang ini ada yang coba-coba membuat uji kompetensi wartawan. Di luar lembaga uji yang bekerja sama dengan Dewan PERS. Karena lembaga uji Dewan PERS, itu hanya 24, meskipun yang melaksanakan tahun 2020, hanya 17. Jadi di luar itu, bukan lembaga uji yang sertifikasinya dikeluarkan oleh Dewan PERS. Ini penting berkali-kali saya sampaikan, agar kita tidak terjebak pada orang yang mengaku sebagai wartawan, mengaku sebagai jurnalis, LSR menyaruh jadi wartawan. Banyak sekarang ini Pak Rok Nababan. Banyak sekali. Orang yang bekerja sebagai NGO, tapi mengaku wartawan. Atau dia politisi, tapi mendirikan semacam perusahaan PERS. Tapi politisi. Jadi ya, kura-kuranya tidak perusahaan PERS. Tapi sebetulnya, dia bukan perusahaan PERS. Hanya perusahaan yang berbanding hukum. Karena itu tadi, dia tidak profesional dalam konteks bisnisnya, dan yang tidak profesional dalam mencari terikat. Karena dua-duanya ini penting. Slide berikutnya, sehingga mari kita sensor dan lain-lain, itu ada 620. Dan kalau dilihat pelakunya, mulai dari Kementerian Lembaga, ada PNI, ada pejabat pemerintah, ada partai politik, ormas, bahkan masyarakat. Tadi yang saya bilang, ada 127 jumlah kasus yang dilaporkan. Bapak dan Ibu, data kekerasan, yang khusus dialami oleh wartawan perempuan, ini tahun lalu, saya harus presentasi di UNESCO, apa peran regulator dalam mencari-mencari wartawan perempuan. Kadang dianggap bahwa, kodohai, 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 tidak. Ada kekerasan spesifik yang jadi ancaman buat kawan-kawan jurnalist perempuan. Itu ada dari sampling 852, 82,6 persen mereka mengaku pernah mengalami kekerasan seksual selama menjalankan tugasnya. Ada body shaming, ada dipaksa melakukan kekerasan seksual secara luring dan lain-lain dalam mengintimidasi. Bapak dan Ibu, apa regulasi yang kita punya untuk melindungi wartawan kalau gambaran kasusnya begitu, gambaran profesionalisme wartawan dan perusahaan bahasa seperti itu. Kita punya uang-uang patuluh, kita punya peraturan demantian tentang kode etik, punya satgas kekerasan terhadap wartawan, yang ini terus kita hubungkan dengan kepolisian. Nah ini saya tadi nyolek Pak Jam dan juga kepada Pak Kapuspen bahwa MPU antara dengan pers dengan kejaksaan aku akan berakhir sehingga nanti bisa kita lanjutkan bukan hanya MPU tapi PKS. Syukur Pak, ini syukur nih. Saya mau akhir Pak, jadi saya mau membuat perjan. pelaturan jaksa aku. Bagaimana menangani kasus-kasus yang terkait dengan wartawan. Karena ini memang spesifik. Saya juga mendorong MPU dan PKS yang dikumpulisian itu menjadi perkah. Jadi supaya secara vertikal itu lebih mudah buat kawan-kawan di tingkat sampai ke bawah dan kalau proyeknya langsung dari atasan itu kan lebih tinggi dari undang-undang. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan penanganan kekerasan berada wartawan dan oleh perusahaan pers, organisasi pers, atau satgas. Proses yang kita lakukan memang baru minggu kemarin, saya gak tahu kalau akan ada undangan ini ya. Minggu kemarin saya WhatsApp ke grup Satgas Kekerasan. Rupanya, Dewan Pers dan komunitas pers itu belum memiliki mekanisme perlindungan yang sifatnya ajak, yang diberikan oleh negara. Saya menganalokan kasus kekerasan berada perempuan, itu sudah ada namanya unit UPTG PPA. Tapi khusus untuk kekerasan berada wartawan, kita belum punya mekanisme. Harus diakui, kita masih lari-lari. Makanya, apa, sekarang ini, kalau ada kasus kekerasan berada wartawan, yang punya kewajiban melindungi, itu seakan-akan hanya perusahaan di mana dia tinggal. Dia mengindungi. Padahal kita bayangkan, ya kalau perusahaannya gede, ya kalau perusahaannya punya perspektif, ya kalau perusahaannya punya jaringan, kalau enggak, hilang semuanya. Pasti lewat kasus-kasus itu. Oleh karena itu, memang, kita perlu, ini PR, PR mudah-mudahan tahun ini ya, yang bisa kita selesaikan, perlu menyusun mekanisme pertumbuhan hukum bagi kawan-kawan jurnalis yang mengalami kekerasan secara fisiknya. Karena kalau kekerasan dalam konteks, bukan kekerasan. Kalau konfliknya terkait pemerintahan, mekanismenya sudah ada. Nah, yang kita lakukan dengan Satgas, biasanya mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kebutuhan korban, meminta ketersediaan dukungan untuk korban, pengeluan hak korban, dan memberikan pendampingan dalam proses yukur. Satu saja, yang sedang kami lakukan sekarang, biasanya kami koordinasi, selain dengan Satgas, dengan kepolisian, kami juga meminta bantuan dari LPSK. Kasus-kasus yang ada kekerasan, ini alurnya, silakan alurnya, Pak. Jadi, polkonya bayang kata, polkonya kata, lalu intimidasi berkata olah-olah, gululah, dan lain-lain. Siapa yang terdakangkan dan dia dengan beraninya mengatakan gilinya pres. Dia mengatakan sebenarnya itu jahat saya. Dan yang disitulah maka kita semua harus membuat paket. Di saat yang bersamaan, ketika undang-undang memberikan kebebasan, maka kita semua perlu membuat paket agar pres kita tetap berlian, takat dijaga dari oklum-oklum yang begitu tadi, orang-orang yang begitu tadi, yang apa, dengan semenang-menang mengatakan selesakan pres, tapi secara bersamaan menjatuhkan pres. Itu tugas kita semua, nggak bisa cuma dijaga dengan pres, karena dia adanya di mana-mana. Tolong diingatkan bahwa bukan. itulah kenapa dalam setiap kesempatan, untuk pemenuhan hak informasi, para pemangku kepentingan tidak boleh membedakan kepada semua insansionalis baik, dia yang sudah punya kompetensi, maupun belum punya kompetensi, baik yang perusahaannya sudah terverifikasi, maupun yang tidak terverifikasi. Untuk hak informasi, tapi untuk kerjasama, kami mendorong hanya dengan yang tidak terverifikasi. Karena dengan itu, kami bisa memastikan bahwa dia terdapat di belakang. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Sekarang, kita pasti akan melakukan belakang juga pada pihak kepolisian. Dan, biasanya, nanti-nanti, ketika sudah dilapor, itu, dari pihak kepolisian itu, akan lebih mendorong supaya damai. Nah, pertanyaannya adalah, dari Dewan Perich sendiri, apakah lebih memilih untuk ikut damai, atau tetap melanjutkan proses hukum? Karena, kalau kami bilang, proses damai-damai ini itu yang membuat Kekerasan terhadap PES ini tetap ada. Dia misalnya perlu investigasi sesuatu, itu tidak menjadi masalah. Dia sampaikan misalnya dalam seminar, misalnya, itu tidak menjadi masalah. Paham, betul-betul. Nah, saya hanya sekedar usul, Pak Pertanyaan. Kalau sebelumnya ada MOU antara Dewan KAS dengan APOLI, kenapa tidak dibuat? Lewat MOU antara Dewan KAS dengan tijaksan aku. Karena pada waktu itu, saya teruslah merasa tertolong oleh tijaksan aku karena saya ada banyak tawar juga di tijaksan aku dan saya konsultasi ke mereka. Mereka bilang bahwa kasus ini tidak akan naik karena tidak akan mungkin dilakukan P2, P1, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya penting ketika kita bicara soal hal-hal. Hal ini, saya punya prinsip. Wartawan itu adalah selayaknya ya. Dia berjalan di atas kebenaran. Mengatakan kebenaran. Dan semua harus atas nama Tuhan. Itu yang harus dikatakan prinsipnya oleh seorang jurnalistik. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, mereka bukan hanya di tikat PORI, tetapi juga dilapis dengan di tikat kejaksan ada MOU. Yang kedua, berkait dengan tadi orang-orang jahat yang mengaku wartawan KAYON. Saya pikir juga harus kita pikirkan sama-sama bagaimana hukum mereka, bukan secara pidana dulu, tapi bagaimana dari internal kita, dari dewan dari sini, untuk kemudian menyisir mereka. Karena orang-orang pihak-pihak seperti itu sangat berbahaya. Bukan hanya bagi institusi yang mereka ancam. Kejaksan juga sering lusas, Pak Tugilat seri-cerita ke saya. Tapi juga bagi kami, wartawan-kawai merasa dibusukkan oleh mereka. Dan kami tidak rela, kami tidak ribut ketika itu dilakukan. Oleh karena itu kami lukum ini, ketika ada upaya untuk membersihkan mereka-mereka ini, saya orang pertama yang akan mampu. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya, yang terakhir, saya sebutkan. Terima kasih, Pak Iman. Karena kekerasan itu bukan hanya kekerasan di lapangan dari wartawan, tapi juga karya-karya jurnalistik itu. Akhirnya mengancam pada para wartawan media, misalnya pers yang membuat. Misalnya di kami, ketika kami menganggap kopi-kopi yang kritis di udara, selupas itu ada kontra seseorang dan sebagainya, yang telpon dan minta rekaman dan sampai ada hal-hal tertentu yang mereka datang ke studio, ke kantor, fest, minta gitu, dengan melakukan verifikasi dan sebagainya, karena kita tidak tahu hukum dan sebagainya, maka kita bisa jelaskan. Tapi saya rasa, tidak semua bisa paham mengenai itu kan, sampai situ gitu. Dan akhirnya mereka buat BAP, sampai menemput polisi, kalau tidak tahu gitu ya. Nah ini penting sekali karena, karakteristik media seperti radio ini, ketika ada kewawancara di udara yang kritis dengan, 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 dengan jurnalistik, dengan, 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 dan sebagainya, tapi tetap aja ada orang-orang yang tidak suka, ya, yang itu, ya, mereka telpon dan lintar rekaman, dan sebagainya. Dan kami juga diaksis oleh, beberapa, alifres, dan pemahas ujewan, sebagainya, kalau rekaman yang diminta itu, harusnya, sepuluh tujuan dari pengadilan, dan bisa, tapi sudah hak publik, yang bisa di, darahkan, dan di pabrik, di situ saja mereka bisa, apa, mendapatkan, tapi untuk mendapatkan rekaman seperti ini. Sampai di situ, kondisinya. Jadi kan, mungkin kalau orang biasa, mengatakan ini, bukan kerasan, tapi ini, terima kasih. Dalam struktur hukum itu, ada yang namanya deli umum, karena bisa, bisa, ada deli umum, ada deli aduan, ya, ya, nah, kekerasan, itu bukan deli aduan. Sebetulnya, tanpa pengaduanku, aparat pemegak hukum, kalau tahu, itu harus penidaklanjutan. Jadi kalau ada yang menginginkan, malah, apa itu namanya, salaman, damai, 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 enggak benar. Enggak betul itu. Bukan deli aduan, ya Pak, namanya juga kekerasan, apalagi fisik, ekonomi, psikologis, individatif, itu, itu enggak ada, itu bahasa damai, itu enggak ada. Ya, mestinya, yang begini, tidak boleh dilakukan. Karena korban, itu punya, tiga hak. Yang pertama adalah, hak kebenaran. Hak kebenaran itu, ya, kalau litigasi, ya melalui proses hukum. Lalu litigasi, misalnya yang etik, ya pakai etik. Kebenarannya supaya kelihatan. Apa nih? salahnya di mana? Dilakukan polisi apa? Kapan itu dilakukan? Dengan cara apa? Ya, Pak, ya. Alasan melakukan apa? Kausalitas, apa itu terjadi? Mensrianya apa? Ada kejadian apa? Semua itu ada. Dan itu, berima penegak hukum, yang punya kewajiban, dan itu adalah tugas, kepolisian, dan lain-lain. Maka kalau ada yang begini, berupaya damai, pasti ada kepentingan lain, yang diprioritaskan, di luar kepentingan, pengungkapan kebenaran. Itu salah. Saya mau ngomong-ngomong nih. Yang kedua, hak atas pemulihan. Memang, harus berhati-hati, mengetahkan seseorang menjadi tersangka, dan seseorang menjadi korban, dari sebuah peristiwa. Gak semua orang bisa ngomong begini. Saya dulu, waktu jadi pimpinan ombudsman, saya berhati-hati, dan mengingatkan kawan-kawan di ombudsman. Jok, coba-coba gaya-gaya jadi polisi, atau jadi jaksa. Gak ada itu ombudsman, bisa menetapkan tersangka. Yang punya kemenangan, menetapkan tersangka, ya polisi. Kejaksaan, terdakwa. Ya nanti kalau sudah terpidana, ya kalau karena agung, gitu. Jadi cara ngambil alih. Makanya saya kadang geram juga sama bertawan. Saya, loh kok ini gak bilang ini bertawan. Ada saat saya bilang ini, tapi ada juga saat-saat geram. Ada satu peristiwa, di salah satu kabupaten, peristiwanya itu bagian keuangan, telat menyerahkan laporan keuangan. Itu ini sih loh, korupsi. yang menetapkan seseorang melakukan tidak pidana korupsi itu, ya kejaksaan, ya kan para polisi, atau kegekatkan. Itu kok melok-melok, jadi penegak buku. Gak usah. Waktu di ombudsman, saya coba ikut-ikutan tuh. Menkopolukan, meminta ombudsman, menjadi anggota tim, apa, sabar pungli. Oh, usah saya bilang. Sabar pungli, itu tidak pidana. Sama itu kerjaannya polisi, sama jasa. Orang usah tim, tim, mananya, kalau saya gitu. Ya, walaupun itu presiden yang membentuk saya, tetap pribadi saya, gak ini ya Pak. Karena maksud saya, untuk apa? Enggak, itu kerjaannya. Awasi saja. Kalau gak sesuai, ayo kita kasih masukan. Tapi harus percaya, itu institusi yang harus saya lakukan. Untuk apa yang saya tim, 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 apa namanya, malam muspro, kalau kata saya. Dan saya ke akhirnya betul. Pak Ketua setuju, yaudah kita gak usah ikut. menjadi bagian dari, itu sama kumli, kalau tidak salah. Gak bisa dibedakan kumli, kalau kecil kumli, kalau gede korupsi, gak begitu juga kali banyak. Kan berganda standar kan Pak, yang dua juta setengah, ya Pak ya. Saya kembali ke sini, bahwa kalau diksinya kekerasan, itu bukan dilihat buah. Sekecil apapun. Karena kita tidak bisa mengatakan, apalagi dalam konteks kekerasan seksual, Sekarang sudah ada undang-undang kekerasan seksual, itu tidak dibedakan antara fisik dan perusahaan saja. Sama tidak kulitnya untuk dilakukan. Maksud saya, kan gak kelihatan mas, sampai yang diintimidasi. Misalnya, itu intimidasinya, waktu habis apa, sebenarnya melakukan apa, menulis apa, gitu lalu sampai dikuntik. Kan kalau dikuntik, yang baru cuma sampai ada orang yang menguntik. Ya kan? Atau pintar, biasanya yang tahu. Nah pintar itu tahu. Pintar itu tahu bisanya. Kalau ada yang mutik, mutik. Artinya yang merasa dirugikan, sampai yang salah dikuntik. Kan begitu ya? Itu luar biasa loh, tekanannya. Saya, saya pernah, waktu saya, lagi-lagi waktu saya di augustmen ya, melakukan, membuka tentang, ruang, apa, suka miskin, Pak Setiaan Banto, itu kan saya waktu, sebagai augustmen. Dua minggu viral, saya kan diintimidasi. Dan itu yang mengingatkan saya, teman-teman, bimba kamu stop. Jangan lagi ngomong, di depan berita. Kamu udah diintai. Jaraknya udah tinggal 2 meter, kamu nanti disiram, saya, kamu berhenti, mbak, sembunyi dari media. Waktu itu dirampu. Jadi, bentuk intimidatif, dan kekerasan itu, bisa fisik, bisa psikologis. Bisa pada alat kerja. Maka, menurut saya, saya setuju, tidak ada damai. Karena itu adalah, mengukah kebenaran, dan mengukah kebenaran itu, adalah, upaya untuk, meminimalisir, atau menghapuskan perlindungan. Kalau kebenaran tidak dibuka, maka potensial perlindungan akan terus terjadi. Termasuk pada perlindungan. Yang berdua, hak atas pemulihan. Dan yang ketiga adalah, hak atas perlindungan. Dan dalam konteks perlindungan dan pemulihan pada jurnalis, tekan isinya kita berdua. Saya, sampai sekarang ini, merasa teman-teman jurnalis, yang mengalami kekerasan, tidak otomatis, RPSK turun. Padahal, begitu kejadian, mau pompas, mau apa, saya langsung kontak. Tolong deh, ini assessment sudah. Makanya, di wawancara yang terakhir kemarin, misalnya, kasus, apapun ya, apakah dia, yang dialami oleh kawan-kawan, tolonglah, setelah assessment, hampir tiga minggu, apa nih, RPSK mau nggak turun-turun. Karena rekanismenya, mereka mungkin belum bisa mengikuti, ini pekerja kawan-kawan jurnalis. Cepat itu lho, Pak. Kan itu pakai struktur ya. Saya ingin menyusun undang-undang RPSK, menyusun SOP-nya, tapi ini perlu ada regulasi tambahan, terutama untuk kasus jurnalis. Sekali lagi, saya ingin mendorong kawan-kawan, kojoko, damai-damai, tapi sebetulnya itu api dalam usaha. Biasanya, ini saya, saya ngomong nih sekarang, semangat di awal, apa? Meringulu ke bos. Nggak lanjut, Pak. Di depan doang, semangat. Atau, perusahaannya nggak mau. Berapa kali saya mengalami gitu. Saya udah bilang, jangan datang. Biasanya bilang, Mbak, itu sudah terlalu sakat. Mungkin saya kuasa apa? Ya, ada kepentingan-kepentingan yang saya juga nggak paham. Yang kedua, tadi, terima kasih, Pak Aiman. Dewan Pes itu sudah punya MOU. Mungkin ini, saya juga perlu menyampaikan kepada kawan-kawan, MOU ini dibuat tahun 2019, bahkan tadi saya ke Pajang, saya juga sudah berita ke Pak Kejagung, saya pesan lagi ke Pak Kapus Pen, untuk persiapan kita untuk persiapan kita melanjutkan ke PKS pertanjangan, karena kita habis akhir tahun ini. Dan syukur, syukur sekali, kalau sampai ada peraturan pejaksaan. Karena di sini itu hanya ada lima poin ruang lingkungnya. Satu, koordinasi komunikasi blablabla, pemberian keterangan Andi, peningkatan SDM, seperti ini, peningkatan SDM, jadi Bapak ini sudah menjalankan yang boleh tidak. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi. Maksud saya, kalau ya, kita punya kepolisian dan kejasaan, dua-duanya adalah ranahnya pidana, ranah yang kita sebut sebagai institusi yang memberikan dukungan pada perlindungan kawan-kawan jurnalis yang mana-kala, mana-kala pisau-nya tidak pakai FD, pisau-nya itu pakai IDE dari KUHP dan kita tahu potensial berdepan dengan berlakunya KUHP yang baru ini akan lebih sadis. Maka, mari sama-sama mengingatkan ya, kalau di OneFax-nya lelec, jewel, kalau di OneFax itu siapa? tidak apa-apa, kita itu harus mau untuk saling diingatkan jangan merasa paling benar juga. Jadi, kalau kita pelat, ayo diingatin ini gimana supaya kita sama-sama. Kata tadi, ini sebuah recognition untuk kita semua. yang terakhir, Pak Haryok, ini salah satu yang terkadang belum dipahami. Memang di dalam Undang-Undang 40 itu tidak sama persis dengan Undang-Undang Ombudsman. Di Undang-Undang Ombudsman itu clear and clean itu pun masih sering beda terkait dengan hak imunitas untuk didengar keterangan. lalu soal bagaimana pers, apakah informasi dari sumber dan lain-lain itu boleh dijadikan barang bukti misalnya. Itu masih salah tafsirnya mintaan. Dan ini harus dilawan. Harus dilawan. Bapak dan Ibu saya lagi-lagi contoh ya. Saya pernah diminta untuk hadir untuk memberikan keterangan di Komisi Informasi. Kita lawan. Tidak ada dikuat. Tidak bisa. Lalu dia memadilkan Andi kalau tidak salah masuk bernama konstitusi dan supaya udah. Kalau dibuat masalah Undang-Undang salah Bukan di sini. Kita hanya menerahkan Undang-Undang yang menurut saksir memang tidak bisa. Nah ini saya juga minta bantuan kawan-kawan untuk tetap kuat. Tapi ya tadi etikanya tetap dijaga profesionalnya tetap dijaga karena kalau tidak akan etik dan tidak profesional saya juga dengan kawan-kawan itu ya malah kami serahkan amin terima kasih. selamat menikmati